Kemacetan lebih kurang 1 km terjadi di Jalan Bekasi Timur Raya Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur mengarah ke Bekasi, imbas dari sebuah truk boks terguling, Rabu, 16 Agustus 2023. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 16 WIB saat keadaan arus selalu lintas tengah padat. Karena jam orang pulang kerja ditambahnya, peristiwa truk terguling bermula ketika sebuah truk mencoba menghindar dari kendaraan sepeda motor yang melintas di bagian depan dan rem mendadak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dua orang yang merupakan supir dan kernet pun selamat. Namun kondisi truk mengalami kerusakan ringan di bagian bodi sisi kiri akibat terguling. Mengetahui truk terguling itu, sontak warga melakukan evakuasi secara bersamaan dibantu beberapa pengendara sepeda motor yang melintas. 20 menit berlalu, truk tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan supir bersama kernet melanjutkan perjalanan. Tidak tahu ya, supir kembali aku di sini. Mobil truk boks apa? Mobil boks. Itu yang membantuin airnya kemana Pak? Warga. Dibantuin warga. Ada berapa warga Pak kira-kira Pak? Ada 20 orang Pak. Lebih kurang ya? Itu terbalik ya Pak, untuk buling ya? Keadaan jalan tadi pas lagi sepi apa gimana? Apalagi rame. Untuk korbannya Pak? Ada korban. Mas udah damet supirnya ya? Kalau ini balik lagi kan, sudah berangkat satu. Kalau sudah... Kalau sudah jalan lagi. Itu kacanya mobil pecah, artinya apa? Terjatuh. Gak ada yang pecah, gak ada apa ya? Barat-barat aja paling gak? Ini jalur dari kemana-kemana Pak? Kota-kota ya. Dari arah Jakarta ke Bekasi? Iya. Sekitar jam berapa sih Pak? Kejadiannya Pak? Lebih kurangnya? Sekitar jam 4 hari. Oh jam 4 hari. Itu di mana terkotor berarti ya? Baru langsung kembali gitu ya Pak ya? Siap. Siap. Terima kasih. Er niin desum untuk mencari kembali. 17 M군. O Yo Terima kasih. 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 Terima kasih.